Wow, itu thumbs up ya buat mereka semua nih anak-anak muda yang sudah peduli sesama sejak dini. Kalau bisa four thumbs up ya semua, jempol. Jempol kita berdua di Jawa Cinsat. Pelajar ya, melakukan banyak aksi positif, aksi sosial. Jangannya malah sauran, bullying, atau melakukan hal-hal yang merugikan orang lain. Benar, ini mumpung hari Jumat, Jumat berkah mungkin bisa langsung dipikirkan, pelajar-pelajar ya. Kira-kira hal positif apa sih yang bisa kita lakukan yang bermanfaat untuk sosial sekitar kita di hari Jumat ini. Menjadikan Indonesia menjadi tempat yang lebih baik dan lebih aman untuk ditinggali bersama-sama. Yang penuh ulas asih, yang penuh dengan kasih saja. Setuju Aldi. Pemirsa dan Aldi, kita ke informasi selanjutnya. Ini untuk menjaga stabilitas pangan ratusan ton beras jenis SPHP ukuran 5 kg dengan harga Rp52.000 didistribusikan ke seluruh kelurahan di Kota Tangerang, Bantan. Jumlah beras yang didistribusikan pemerintah Kota Tangerang bersama Perung Bulog Cabang Tangerang sebanyak 208 ton beras. Pendistribusian dilakukan secara bertahap selama 3 hari ke depan dengan target rata-rata 2 ton beras untuk setiap kelurahan. Agar pendistribusian merata, warga yang hendak membeli beras di bazar pangan murah ini wajib untuk menyertakan KTP. Namun, tidak ada pembatasan khusus untuk jumlah pembelian beras. Ya, kalau bisa ada perkelanjutan lah. Ya, faktanya begitu lah, nyarinya mahal. Hari ini kita melaksanakan bazar serentak di seluruh kelurahan, 140 kelurahan yang ada di Kota Tangerang, dengan target masing-masing kelurahan 2 ton untuk kita memastikan distribusi beras kepada masyarakat tidak terkendala. Sehingga seluruh masyarakat di Kota Tangerang bisa membeli beras dengan harga... Unang!!! Hai